Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke selamat malam pada saat saya recording ini terus pada saat kalian nanti selamat pagi dan selamat siang kemarin kita sudah membahas tentang fungsi untuk ketemuan ke-10 ini kita lanjut ke bulan berikutnya blok 7 tentang aljabar bot Oke saya akan share dulu di buku ini seharusnya ini 47 tapi nggak apa-apa ini saya mulai aljabar bot adalah cabang ilmu matematika yang diperlukan untuk mempelajari desain logika dari sebuah sistem digital aljabar bot dikembangkan oleh kek bot tahun 1847 untuk memecahkan persoalan logika matematika aplikasi aljabar bot dalam jaringan switching jaringan komunikasi biasa digambarkan dalam node dan link node untuk merepresentasikan n dan terminal disitu n terminal perangkat jaringan digambarkan dengan lingkaran atau kotak untuk link merepresentasikan hubungan atau koneksi antar node digambarkan dengan garis untuk kedua-duanya itu untuk yang link itu digambarkan dengan garis sebagai perangkat jaringan node sebagai perangkat jaringan node dapat berfungsi sebagai routing, switching, ataupun multitasking transmisi transmisi data atau informasi jarak jauh biasa dilakukan melalui jaringan switching node transmisi dimulai dan diakhiri di perangkat yang disebut stasiun yang dapat berupa komputer, terminal, telepon, atau yang lainnya switching node pada umumnya mengenal dua keadaan bilangan binar berarti ujung-ujungnya pasti bilangan binar 0 1 0 1 0 digunakan untuk jangkauan tegangan oke berarti untuk buku ini membahas tentang tegangan berhubungan dengan fisika saya ulangi 0 digunakan untuk jangkauan tegangan antara 0 sampai 0,8 volt 1 digunakan untuk jangkauan tegangan antara 2 volt sampai 5 volt jadi 0 dan 1 menyatakan variable tegangan untuk dapat menyelesaikan persoalan jaringan switching switching kita harus mengenal terlebih dahulu hukum-hukum sebagai berikut bila A B dan C disitu adalah anggota himpunan B bila B sama dengan himpunan B maka memenuhi hukum-hukum yang pertama komutatif A plus B sama dengan B plus A A X B atau A kali B sama dengan B dikalikan A A distributif itu hukum yang kedua A plus dalam kurung B dikalikan C sama dengan berarti A dikalikan B eh sorry A plus B dikalikan A plus C untuk dibawahnya A dikalikan dalam kurung B plus C berarti A dikalikan B plus A dikalikan C itu untuk hukum distributif untuk eh hukum yang ketiga identitas A plus 0 sama dengan A A dikalikan 1 sama dengan A lah khusus untuk A plus 0 sama dengan A ini dia eh elemen 0 dia menghasilkan 0 untuk A dikalikan 1 sama dengan A dia elemen unit berarti dia menghasilkan nilai 1 Komplement A plus A aksen sama dengan 1 A kali A sama dengan 0 idem poten A plus A sama dengan A A X eh sorry A kalikan A sama dengan A untuk yang kenal bondadness disitu A plus 1 sama dengan 1 A dikalikan 0 sama dengan 0 absorsi A plus dalam kurung A kali B sama dengan A A kali dalam kurung A ditambah B sama dengan A Hukum Hukum yang ke 8 Involusi A komplement dalam kurung dikomplement berarti dia menghasilkan A untuk 0 dikomplement menjadi dia 1 untuk 1 komplement dia menjadi 0 asosiatif A plus B dalam kurung plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C untuk asosiatif yang kedua A dikalikan B ini dalam kurung dikalikan C sama dengan A dikalikan dalam kurung B dikalikan C berarti bolak-balik ini permainan bolak-balik di dalam kurung demorgan A plus B komplement berarti A komplement kalikan B komplement untuk yang A kalikan B itu dikomplement berarti dia plus A komplement plus B komplement itu adalah 10 hukum aljabal yang kalian harus pahami disitu kita lanjut setiap hukum diatas mengganti operasi logik plus dengan X atau bukan plus dengan kali dengan plus 0 dengan 1 dengan 0 ini menunjukkan bahwa hukum-hukum aljabal board memenuhi prinsip dualit yaitu dual suatu hukum merupakan hukum jaringan switching pada umumnya dibentuk dari rangkaian dasar seri an dan ya oke berarti jaringan switchingnya itu ada dua rangkaian kita pakai rangkaian fisika disitu ada seri dan ada paralel untuk yang seri dia n terus untuk yang paralel dia rangkaian seri bisa dinotifikasikan atau bisa dinotasikan disitu sumbu bukan sumbu ini tapi X A kali B A kali B terus A konjugit B kalau kita mengacu pada konjugit ini terus A B itu adalah notasi rangkaian seri yang jelas kalian pasti tahu rangkaian seri sama rangkaian paralel karena rangkaian seri sama paralel ini sudah dibahas pada saat kalian di SMP ada di SMA pun juga ada rangkaian seri sama paralel tapi dalam apa itu dalam ilmu fisika rangkaian seri ada gambar jadi A sama B itu disirikan seperti gambar ini terus ini dia ada skakkel kalau bahasa fisika itu ada skakkel untuk memutus dan menyambung cuman whatever lah ini dalam bentuk buku ini dulu kita bahas dalam bentuk buku ini dulu untuk rangkaian paralel disitu notasinya plus atau disjungsi plus atau tanda panah ke bawah tanda ke bawah kayak gini jadi A plus B atau A tanda ke bawah ini B itu di paralelkan yang ini input yang ini output jadi inputnya dari sisi kiri menuju ke A dan B di paralelkan disitu terus ada skakkel disini terus ada outputnya tergantung dari nanti itu bahasa fisikal yang terpenting kalian paham bahasa matematikanya saja contoh diambarkan jaringan switching yang diberikan oleh polinomial board X konjungit atau tanda ke atas kita saya sebut konjungit aja biar lebih di pasting pertama A A X konjungit dalam kurung Y disjungsi X konjungit dalam kurung X konjungit lagi disitu Y itu ada komplement berarti ada tiga variable variable yang pertama X variable yang kedua Y disjungsi X variable yang ketiga disitu X konjungit Y tapi dikomplement kan kemudian sederhanakanlah jaringan tersebut bila jaringan tersebut on atau off untuk menjawabnya kita pakai hukum demorgan dulu anggap ini tiga variable sudah kita tulis setelah itu kita pakai hukum demorgan untuk hukum demorgan berarti dia yang ini Y oke oke berarti X variable yang X yang pertama yang X dulu itu rangkaiannya seri terus yang dalam burung ini berarti dia rangkaiannya parallel Y sama X terus untuk yang ini dia rangkaiannya parallel juga X sama Y oke setelah itu kita pakai absorsi hukum absorsi pak untuk hukum demorgan dimana pak oke kita bahas yang ada aksennya disitu ada komplemennya disitu jadi komplemen berarti ada yang di bagian sini yang di bagian paling belakang X konjungsi dari Y disitu ada komplemen berarti ini yang demorgan berarti dia jadi X aksen disjungsi Y aksen ini paham untuk gambarnya seperti itu yang jelas ada parallel ada parallel disitu terus ada seri berarti untuk yang dalam kurung dia dipararekan terus untuk hasilnya dari parallel ini jadi serikan itu untuk menggabarkan suatu switching setelah demorgan kita pakai hukum absorsi oke kita tulis ini demorgan terus kita pakai hukum absorsinya berarti yang ini nah yang ini dia menjadi ini coba cek di atas absorsi jadi yang ini di dikonjungsikan sama ini berarti dia menghasilkan yang ini jadi kita tulis x konjungsi dalam kurung x komplement disjungsi y komplement itu hasil absorsinya terus setelah itu kita pakai distribusi berarti ini kali ini ini kali ini hampir hampir sama kayak bukan hampir sama memang kita pakai hukum distribusi berarti ini kali ini ini kali ini berarti x x x y itu hukum distribusi jadi kita pakai hukum distribusi hasilnya yang ini setelah itu kita pakai hukum komplement berarti hukum komplementnya berarti yang ini seharusnya yang ini dikomplement kan yang ini dikomplement kan yang ini dibiarkan posisi kanan dibiarkan oke yang ini menjadi 0 disitu sehingga setelah itu kita pakai hukum yang terakhir identitas berarti dia hasilnya ini pak kok saya bingung pak kenapa kok bisa menggunakan banyak hukum untuk menyelesaikan persalahan untuk menyelesaikan soal ini pak nah ini kan yang ditanyakan sederhanakan berarti paling sederhana kita pakai cara semuanya jadi bagaimana caranya yang polynomial board ini disederhanakan sedemikian sehingga sampai dia yang paling sederhana sehingga kita pakai hukum beberapa hukum yang ada di ajabah board itu adalah kondisi yang harus kalian kerjakan disitu oke setelah dapat setelah dapat nilai sederhananya baru kita gambarkan hasil polynomial board nya diswitching nya itu nah gambarnya ya berarti dia pasti seri karena yang awal seri terus paralel dia berarti langsung ke seri disini input yang sisi kiri yang sisi kanan pasti output nya x nah setelah dapat gambarnya kita asuntikan dengan tabet jadi x y yang disini y komplemen berarti kita cari y komplemen nya oke hampir sama kayak bab pertama jadi nilainya 1 1 0 0 berarti disini 0 1 0 1 sehingga untuk komplemen nya 1 0 1 0 nah untuk menyempungkan untuk menyempungkan antara gambar ini ke hasil hidup atau tidaknya makanya dari tadi saya bilang sisi kiri itu input sisi kanan itu output nya jadi anggap yang output nya itu lampu disini ada skakro disini ada skakro berarti untuk yang sisi kiri sorry untuk yang sisi x nya dia anggap kalau nilainya 1 berarti dia hidup berarti kalau x nya 1 dia hidup itu berarti skakernya on yang y aksen atau komplemen dia on juga dia pasti on atau hidup lampu nya salah satu diantara x sama y komplement mati pasti dia akhirnya lampu itu mati ini jadi nilainya 0 itu kuncinya jadi jaringan switching tersebut on bila x on dan y on atau jaringan on bila x on y aksen on oke kalau sudah paham kita lanjut ke berikutnya sub berikutnya aplikasi aljabal port pada rangkaian logik sebagian besar rangkaian dalam hardware sistem pengolah data adalah rangkaian logik yang dapat bekerja sebagai penguat atau inverter pembanding perata osilator penjumlahan pengendali penyandik atau lain-lain ada beberapa simbol yang sering digunakan dalam rangkaian logik yaitu n oke kita bahas satu-satu yang pertama n ada rangkaian a b e e ini dia luarannya pengluarannya berarti inputnya inputnya ini outputnya ini oke a nol b nol berarti dia menghasilkan nol juga karena tidak ada arus kalau bahasa fisika kalau bahasa matematika pun juga tidak ada nilai nol nilainya berarti dia nol h nilainya pencapaian nol nilainya peny closest terang comes al Ada arus dari A dan arus dari B. Berarti dia harus hidup semuanya. Berarti dia hidup. Berarti intinya untuk N ini dia semuanya harus hidup. Sehingga dia ada arus di situ. Begitu untuk nomor satu. Sekarang nomor dua untuk yang Or. Salah satu saja untuk yang Or. Salah satu saja hidup. Dia pasti hidup. Salah satu saja hidup. Dia pasti hidup. Kalau 0-0 berarti dia 0. Kalau 0-1 dia hidup. 1-0 dia hidup. 1-1 dia hidup. Ingat perbedaan untuk notasinya. Untuk yang N di situ adalah. Kali-kali atau X. Untuk yang Or di situ plus. Sekarang not. Kalau not dia pasti kalau satu mati dia pasti mati. Kalau satu hidup dia terbalik. Oh iya. Berarti komplement. Ya berarti dibalikan. Dia menghasilkan komplementnya. Berarti kalau mati di sini dia di sini hidup. Kalau di sini dia hidup berarti yang N-nya mati. Dikomplementkan. Yang berikutnya. Not N atau Nang. Dia menghasilkan. Kalau hidup semua pasti dia mati. Dia hidup semua dia pasti mati. Berarti salah satu mati dia pasti hidup. Salah satu saja mati di antara input. Berarti dia pasti bapaknya hidup. Karena dia pakai komplement. Yang berikutnya. Not Or atau Nol. Harus mati semua dia berarti hidup. Berarti di sini A dan B harus mati semua. Dia berarti B-nya hidup. Karena dia pakai komplement. Kalau bahasa fisika itu mati. Kalau bahasa matematika itu Nol. Kalau bahasa fisika itu hidup. Berarti bahasa matematikanya Satu. Di sini untuk notasinya. Dalam kurung A plus. Terus ada komplement. Lanjut. Exclusive Or atau Exor. Dia kedua-duanya mati atau kedua-duanya hidup. Dia pasti mati di sini. Berarti salah satu saja. Salah satu saja hidup atau mati. Dia berarti hidup. Atau outputnya jadi satu. Kalau bahasa matematika. Yang berikutnya. Exclusive Nor atau Exnor. Ini pasti kebalikannya. Kalau kebalikannya. Di kedua-duanya mati atau kedua-duanya hidup. Berarti dia pasti di sini hidup. Atau satu nilainya. Kebalikan Exor. Exnor itu kebalikan dari Exor. Gambarkan rangkaian. Ini ada contoh. Gambarkan rangkaian logika yang dinyatakan oleh E. Sama dengan. A komplement disjungsi. A dalam kurung. A disjungsi. E konjungsi B dikomplemenkan. Terus hasilnya ini di. Konjungsikan. B komplement. Konjungsi dalam kurung B. Komplement disjungsi C. Oke. Berarti disederhanakan. Kemudian disederhanakan. Hampir sama kayak tadi. Disederhanakan. Cuman bedanya sekarang dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar. Oke. Ini dalam bentuk gambar. Terus ada A, B, C. Inputnya ada tiga. Terus dia. Workloadnya tetap jadi satu. Dia menjadi E. Nah untuk perhitungannya ini. Sampai sama kayak tadi. Kita pakai absorsi dulu. Yang ini nilai awalnya. Terus kita pakai absorsi. Berarti nilai absorsinya ini. Berarti yang di. Absorsikan berarti yang ini. Sisi yang ini. Yang di absorsikan berarti dia berarti menjadi D konjugnya. Setelah itu demorgan. Yang didemorgankan berarti yang ini. Sintai. Sintai. Oke. Ini. Posisi ini sama posisi ini. Dijadikan satu. Pakaian demorgan. E dan poten. Berarti yang ini. Oke. Yang ini nih. Nah posisi ini. Dia menjadi A komplement. Setelah itu. Absorsikan lagi. Menjadi B aksen. Sehingga gambar dalam bentuk sederhananya. Seperti ini. Jadi tinggal B. B aksennya. Berarti masuk ke E. Itu adalah. Tata cara pengerjaan soal. Yang disederhanakan. Jadi kita pakai. Sepuluh hukum itu. Untuk menederhanakan. Beberapa soal. Selanjutnya. Aplikasi Agable Board. Dalam operasi kelipatan. Persekutuan terkecil. Atau KPK. Dan faktor. Persekutuan besar. Atau FPB. KPK sama FPB. Saya rasa. Di SD. Kalian sudah. Pernah belajar. KPK sama FPB. Sehingga. Saya tidak perlu mengulang. Dalam manjabat board. Operasi plus. Sama dengan operasi KPK. Dan operasi X. Sama dengan operasi FPB. Untuk mengingat kembali operasi KPK dan FPB. Perhatikan contoh. Sudah ada contohnya. Untuk mengenai kembali kalian. Carilah KPK dan FPB dari 45, 48, 72. Faktor 5 dari 45. Disitu 32 x 5. Untuk 48, 2 x 4 x 3. Untuk 72, 2 x 3 x 3. Pangkat 2. Jadi. Untuk KPK dari 45, 48, 48, 47 adalah. 2 pangkat 4. 3 pangkat 2. Kalikan 5. Setelah itu. Hasilnya 720. Untuk FPB-nya. Dia menghasilkan 3. Perhatikan contoh KPK. Semua faktor prima yang ada dikalikan. Faktor yang sama diambil pangkat tertinggi. Untuk FPB. Hanya faktor prima yang sama. Dalam 4, 4, 5, 4, 8, dan 7, 2. Dikalikan. Diambil faktor prima dengan pangkat terendah. Saya rasa kalian pasti faham antara perbedaan antara KPK sama FPB. Kalau belum faham. Saya rasa balik lagi ke SD. Atau kalau punya adik. Silahkan tanya ke adiknya. Oke. Selanjutnya. Contoh. Misalkan diketahui kempuanan board. B sama dengan D 60. Sama dengan 1. Bla 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 bla. Terus sampai 60 di situ. Carilah. 5 plus 2. KPK dari 5 dan 12 adalah 60. Untuk FPB-nya. 5 dan 12 adalah 1. Nah ini. Yang tidak ada di SD. Elemen 0. Berarti untuk elemen 0-nya. A plus 0. Sama dengan A. Itu pakai identitas. Ini pakai hukum identitas. A plus 0. Sama dengan A. Elemen 0. Oke. Setelah itu. Kita tabelkan. Kita tabelkan. Penjumlahannya. 1. Ditambahkan 1. Menghasilkan berapa. 2. Tambah 2. Menghasilkan berapa. Di. Di. Tabelkan. Dengan menggunakan. Rumus identitas. A. Plus 0. Sama dengan A. 1. Tambah 0. Sama dengan 1. 2. Tambah 0. Sama dengan 2. 3. Tambah 0. Sama dengan 3. Dan seterusnya. Dengan. Hukum. Atau rumus. Identitas. Adalah. 1. Jadi elemen 0. Dari B. Sama dengan 60. Sama dengan 1. Jadi. Untuk. Elemen 0 nya. Yang posisi sini. Elemen 0 nya. Sama dengan 1. Untuk elemen unit. Ya. Kita pakai identitas juga. Berarti. A. Kalikan 1. Sama dengan. A. Elemen unit nya. Berarti posisi paling bawah. Nah. Ini. Karena. Unit. Dia. 1. A. Dikalikan 1. Sama dengan A. Berarti. Hasil dirinya sendiri. Berarti. 1. Dikalikan. Oke. Paham. Alhamdulillah. Kalau sudah paham. Kita lanjutkan. 10. Komplement. Dia menghasilkan berapa. Oke. Yang pertama. Kita pakai. Komplement. Kita pakai unit. Berarti. A. 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 Dia menghasilkan unit. Dia pasti. Komplement. Berarti. 10. 10 aksen plus 10. 10 aksen plus 10. Coba kita cek. Nilainya berapa. Habar. Lepuknya agak lengot. Ini maksudnya. Kan tadi kan. Kalikan. 1. A. Kalikan 0. Ini A kali kata kosong dengan A. Waktu juta. Wah. Lepuknya. Untuk identitas yang kedua. A plus 0. Sama dengan A. Berarti. Artinya. Kita pakai identitas itu. Hasil. Dari. Hasil dari elemen unit. Itu 60. Nilai. Dari. Nah ini. Tadi kan kita sudah dapat 60. Berarti. Nilai berapa. Dari. 10. Yang menghasilkan 60. Dia berapa. Dia berapa yang diatas. Bukan yang dikalikan. Terima kasih. 10. Oke. Oke. Kita cek. 10. Yang menghasilkan 60. Berarti yang ini. Yang ini. Kalau 60 kali 60. Berarti kan A. Bukan A. Melainkan. Yang ini yang kita ambil. Berarti. Berarti 60. Posisi sini 10. Berarti dia 12. 12. 12. Berarti nilainya dia pasti 12. 12. Coba kita cek. Apakah benar nilai 12. Oke. Betul. Titik-titik ini nilainya 12. Sehingga. 12 plus 10. Sama dengan 10. Eh sorry. Sama dengan 60. 60. Tambah 10. Dia nilainya 60. Jadi. Komplement 10. Dia menghasilkan 12. Karena 12 faktor. Dari 60. Atau jenainya. Di hadir itu. Faham? Kalau sudah paham. Kesubat berikutnya. Minimal DNF. Disjunktif. Normal form. Adalah. Ekspresi bot. Yang akan. Yang ada. Dalam bentuk minimal. Dimana. Suku-sukunya. Tidak ada. Satu. Di dalam lainnya. Minimal. DNF. Dapat dicari. Dengan. Dua cara. Yaitu. Dengan. Teori. Include. Dan. Teori. Konsensus. Untuk. Nomor. Untuk. Cara yang pertama. Cara yang kedua. Kita pakai. Peta. Atau pakai. Gambar. Tapi. Kalau. Saya. Pribadi. Lebih suka. Cara pertama. Karena. Itu. Untungannya. Pas. Oke. Kita bahas. Dengan. Menggunakan. Cara pertama. Yaitu. Teori. Include. Dan. Konsensus. Sebelum mempelajari. Teori. Include. Dan. Konsensus. Ada baiknya. Kita kenal. Dulu. Beberapa istilah. Yaitu. Fundamental. Product. Atau. Perkalian. Dasar. Adalah. Perkalian. Dua. Atau. Lebih. Variable. Variable. Yang. Tidak. Memuat. Variable. Yang. Saling. Komplement. Atau. Sama. Contohnya. Untuk. Fundamental. Product. Dia. Ada. Dua. Perkalian. Atau. Lebih. Variable. Variable. Yang. Saling. Komplement. Atau. Sama. Coba kita cek. Ini. AB. ABC. ABC. Oke. Sama. AB. AB. Sama. ABC. ABC pun juga sama disini. Berarti dia. Fundamental. Product. Untuk yang bukan fundamental product. Berarti. A. B. A. Disini. A. B. A. Tapi dia. Aksen. A nya yang disini. Untuk yang ini. Dia pasti tidak sama. Karena dia. BB. B. Bukan. Fundamental. Product. Istilah yang kedua. Ekspresi. Bold. Adalah. Penjumlahan. Satu. Atau lebih. Fundamental. Product. Produk. Kalau yang tadi. Fundamental. Product. Dia. Perkalian. Dua. Atau lebih. Variable. Bold. Yang. Tidak. Menguat. Variable. Yang. Saling. Komplement. Atau. Sama. Kalau yang. Experiment. Bold. Disitu. Penjumlahan. Satu. Atau lebih. Fundamental. Product. Berarti. Fundamental. Yang. Dijumlahkan. Contoh. Disitu. E. Sama dengan. AB. Plus. AB. Aksen. C. Aksen. Plus. AB. C. Aksen. Ekspresi. Bold. Dalam. Bentuk. Dan. F. Jika. Suku-suku. E. Tidak ada. Satu. Di dalam. Yang lainnya. Contoh. Bentuk DNF. Di situ. E. Satu. AB. Aksen. BC. A. B. Aksen. C. Itu bentuk DNF-nya. Untuk. Bukan. DNF-nya. Berarti. Dia. AB. Sama. ABC. Karena bukan DTF disitu karena ada AB di dalam ABC Teori include Jika fundamental produk P1 termasuk di dalam fundamental produk P2 Maka P1 plus P2 sama dengan P1 Itu untuk teori include Contohnya AB plus ABC plus AB Jadi nilai yang sama yang diambil Konsensus Jika fundamental produk P1 dan P2 memiliki satu elemen saja Yang saling komplement Maka konsensus key dari P1 dan P2 Ini seharusnya P2 P1 dan P2 adalah perkalian elemen-elemen P1 dan P2 Dimana elemen-elemen yang saling komplement dihilangkan dan tidak ada pengulangan Contohnya Contohnya P1 ABC aksen atau komplement C-nya Untuk P2 A, B, C, D Maka konsensus dari P1 dan P2 adalah K sama dengan A, B, D Tidak ada komplement disitu Contohnya Contoh yang kedua Contoh yang kedua Contoh yang kedua Contohnya P1 sama dengan A, B, C aksen Atau C komplement Alhamdulillah P2 A Aksen B, C, D Tidak ada Konsensus sebab Ada dua Elemen yang saling komplement Coba kita cek komplementnya Ada dua apa enggak Yang pertama ada C komplement Yang kedua ada Komplement berarti dia Tidak konsensus Jika K konsensus dari P1 dan P2 plus K Sama dengan P1 Sabar Oke P1 sama dengan A, B, C Aksen P2 sama dengan A, B, C, D Dia K-nya berarti A, B, D Berarti ditambahkan ini Sehingga P1 plus P2 plus K Dia menghasilkan A, B, C, Aksen A, B, C, Aksen plus A, B, C, D Plus A, B, D Setelah itu kita uraikan Kita uraikan Dengan cara Dengan cara Menambahkan C C plus C Aksen Nah, ini Ini, oke Pak, kenapa kita pakai C plus C C plus Aksen Oke Biar Bisa Nanti Apa Disederhanakan Biar bisa Sederhanakan Antara ini Sama ini Dan ini Sama ini Berarti Yang ini Yang C Berarti nanti Dikalikan C dikalikan ini Yang ini Dikalikan ini Nah, berarti Hasilnya nanti A, B, C, Aksen D Itu untuk Perkalian Yang C Aksen Untuk yang C biasa Berarti A, B, C, D Sudah dapat kan? Setelah itu Yang C aksen Dikumpulkan Yang tidak ada Aksennya Dikumpulkan Berarti Yang ini Kesini Yang ini Kesini Berarti Dia A, B, C Aksen Plus A, B, C Aksen D Untuk yang ini Sama A, B, C, D Plus A, B, C, D Setelah itu Di Include K Setelah Diinclude K Berarti Dia Menjadi A, B, C, Aksen Plus A, B, C, D Karena Yang diukulkan Berarti Dia menghasilkan Nilainya A, B, C, Aksen Yang ini A, B, C, Aksen Sama Yang ini Semuanya Diambil Posisi kanan Ini Diambil Jadi B1 Itu A, B, C, Aksen B2 A, B, C, D Itu Adalah Jarak Konsensus Espresi Board Memilih Minimal Adalah Espresi Board Yang Semua Fundamental Produknya Sudah Minimal D, F Tidak Ada Satu Di Dalam Yang Lainnya Contoh E1 A, Aksen B, Aksen Minimal Dan F E2 A, B Plus A, B Aksen C Plus A, Aksen B, C Aksen Itu Belum minimal Karena Ada Beberapa Di sini Di sini Ada A, B Di sini Pun juga Ada A Di sini Pun juga Ada Nah Di sini Ada A Berarti Belum Minimal Untuk Yang E 2 Lanjut E 2 Dapat Diminimalkan Dengan Teori Konsensus Sebagai Berikut Konsensus E 2 Plus A, B Plus A, B Aksen A, B Aksen C Plus A Aksen B, C Aksen Ini Dikonsensuskan Setelah Itu Diinkudkan Dia Menjadi A, B Plus A, C Plus B, C Aksen E 2 Adalah Experiment Board Minimal Oke Suku Suku-suku Dari Eksperisi Board Minimal Disebut Frame Implement Implicate Atau PI Dari Eksperisi Board Yang Memenuhi Sifat E Plus PI Plus E Oke Sama dengan E Dan Tidak ada Fundamental Product Lainnya Yang termasuk PI Mempunyai Sifat Tersebut Contohnya BC Aksen Adalah Frame Implicate Dari E 2 Plus A Sama dengan AB Plus AB Aksen C Plus A Aksen BC Aksen Ini Ditambahkan Yang tadi Ini Yang ini Ditambahkan Masuk Yang ke sini E 2 Plus P 1 Sehingga Ada Penambahan BC Ada Penambahan BC Karena BC Aksen Konsensus Dari AB Dan A Aksen BC Aksen Maka AB Plus A Aksen BC Aksen Plus BC Aksen Dia Menghasilkan AB Plus A Aksen BC Aksen Ini Nilainya Yang posisi Ini Nilainya Setelah itu Diingkulkan Setelah Diingkulkan Dia Menghasilkan Ini Yang ini Dia E E 2 Jadi Ekspresi Board Minimal Sama Dengan Jumlah Dari Frame Implicate Sekarang Untuk Peta Carnot Adalah Peta Dari Ekspresi Board Yang Dapat Digunakan Untuk Mencari Frame Implicate Dan Ekspresi Board Minimal Peta Untuk Dua Variable X X Aksen Y Y Aksen Jadi 0 1 1 0 Kita Mengingat Disitu Jadi Untuk Dua Variable Ada Dua Disini 1 2 3 4 Ada Dua Disitu X X Sama Y Kalau 3 Ya 3 Variable Ada X Ada Y Ada Z X Y 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 Dia Mempunyai Z Aksen Untuk Peta 3 Variable Kita Menggunakan Posisi Ini Atau Posisi Ini Untuk Mencari 1 0 0 1 Peta Untuk 4 Variable Berarti Ketambahan 4 Ada A Ketambahan A Ada Posisi Sini Untuk 4 Variable Contoh Yang Posisi Ini Dia Mencari 0 1 1 0 Contoh Cari Ekspresi Board Minimal Dari E 1 Ini Oke Kita Cek Disini Jawabannya Disini Adalah C Berarti Jadi Petar Berarti Disini Tanya Ini Ini Adalah Jawaban Yang Tadi Pak Bagaimana Pak Cara Untuk Menjawab Menyelesaikan Seperti Petak Kalau Yang Ini Lumayan Gampang Berarti ABCD Nilainya Ada Atau Hidup Disitu ABCD Hidup Oke Yang Kedua A Aksen BCD A Aksen BCD A Aksen BCD Berarti Nilainya Ada Berarti Posisi Satu Ini Dia Nilainya Ada Berarti Dia Hidup Untuk Yang Disini Nilainya Dia Hidup Nah Ini Nanti Digabarkan 0 1 1 0 Nya Nah Ini Posisinya Dia hidup Posisi Yang Ini Yang Disini Dia Posisi Hati Itu Untuk Petak Kita Menggunakan Petak Hampir Sama Kayak Tadi Caranya Sudah Lumayan Jam Sudah Lumayan Saya Percepat Saja Hampir Hampir Sama Kayak Tadi Untuk Menjawab Yang Gini Dia ABCD Dia Nilainya Hidup ABCD Dia Nilainya Hidup Kita Cek ABCD Dia Nilainya Hidup Oke Hidup ABCD Dia Nilainya Hidup Jadi Posisi Yang Ini Dia Nilainya Hidup Atau 1 Untuk Posisi 0 1 1 0 nya Posisi Yang Sebelah Sini 0 Dia Hidup Kalau 1 Dia hidup Kalau 0 Dia Mati Posisi Yang Ini Hampir Sama Kayak Tadi Untuk Menjawab Soal Lembar Tiga Itu Oke Alhamdulillah Sudah Di Part Yang Kedua Yang Pengumpulan Tugas Serta Soal Setau Dulu Untuk Posisi Sorry Untuk Part Pertama Serta 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 Serta